Kita ke informasi bahwa Joe Biden dan Kamala Harris menjadi kandidat terpilih presiden dan juga wakil presiden baru setelah perhitungan suara rampung di 50 negara bagian Amerika Serikat. Berdasarkan suara populer yang dipetakan, Biden dan Harris memenangkan 290 suara elektoral sementara petahanan Trump dan Pence hanya memperoleh 214 suara. Sabtu malam, pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat ini memberikan pidato kemenangan. Harris dielu-elukan karena menjadi wanita dan juga keturunan kulit luwarna pertama yang menduduki posisi tertinggi di pemerintahan Amerika Serikat. Sementara Biden dalam pidatonya tetap menjanjikan akan menjadi presiden bagi semua golongan di mana Kamala Harris juga merinci tugas berat yang akan ia jalankan sebaik-baiknya mulai dari pandemi hingga perubahan iklim. Sebagai wapres wanita pertama, dalam kesempatan tersebut Harris juga berpidato mengenai pemberdayaan perempuan. Presiden yang mencoba untuk mengenai perempuan, tetapi untuk mengenai perempuan. Yang tidak melihat perempuan dan perempuan perempuan, hanya melihat perempuan Amerika. Dan saya bekerja dengan semua hati saya, dengan kepercayaan dari semua orang, untuk menangkannya kepercayaan dari semua orang. Dan itu, apa yang Amerika saya percaya adalah. Tapi, sepada saya akan menjadi pertama perempuan di dalam pejabat, saya tidak akan menjadi terakhir. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction.